Seorang residivis pencurian motor yang baru saja keluar dari penjara kembali tertangkap mencuri motor milik saudaranya di Lumajang, Jawa Timur. Dalam aksinya, tersangka masuk rumah korban melalui atap dengan berpura-pura membetulkan genteng. Tersangka adalah Pepeng, warga desa Melawang, kecamatan Kelakah, Kabupaten Lumajang. Ia tidak berkutik saat kepergok membawa motor hasil curiannya di jalan raya. Salah satu keluarga korban melampiaskan kemarahannya dengan menendang tersangka. Karena takut masa, semakin banyak warga kemudian membawa pelaku ke kantor polisi. Dalam aksinya, tersangka masuk ke dalam rumah pamannya di desa Ranuyoso melalui atap rumah. Setelah memastikan tidak ada orang, pelaku langsung membawa kabur motor korban ke arah selatan dan membawanya ke penadah. Beruntung saat dalam perjalanan, pelaku kepergok korban tersangka mengaku nekat mencuri motor karena untuk membayar hutan. Tersangka ini adalah residivis yang keluar masuk ke tahanan. Dan sementara ini sudah empat kali, empat kali dia masuk di penjara atau berusaha dengan polisi. Motifnya mencuri bataparan ini? Jadi untuk motif mencuri adalah untuk minum, untuk bersenang-senang. Tersangka akan dijerat dengan undang-undang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Sedangkan teman tersangka yang sebagai penadah sedang dalam pengejaran polisi.